Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi para pemirsa studio rakyat MERE Manajemen ekonomi rakyat digital Bersama saya Kak Dito Selaku MC dan juga narasumber yang paling Luar biasa enerjik Pak Cakti Indra Gunawan PhD Kak Dito ini juga Salah satu Hose yang terhebat di dunia maya Pak Cakti Pak Cakti Pak Cakti juga gak kalah ganteng Di usianya sudah senior Beliau menghasilkan gagas Kolonial gitu ya kan Kalau disitu kan milenial Kalau saya generasi kolonial Memopulasi kolo dan mili Kolo sekali Jurnya kole Kolo me Pak Cakti Ini ada berita menarik dari Surabaya Oke bagus apa itu Jadi Pak Wali kotanya punya usul Kalau semua warganya itu Yang kena gejala covid Itu isolasi mandiri Ini dan ini dipantau di tingkat RTRW Rukun tetangga dan rukun warga Itu berita tanggal berapa kan 13 Juli Pak Oh barusan ya 13 Juli 2021 ya Jam 9 pagi tadi Berita Antara Antara Jadi judulnya RTRW di kota Surabaya Diminta aktif Pantau kondisi warga Yang melakukan isolasi mandiri Jadi intinya adalah Pak Wali kota Meminta setiap RT Untuk lebih aktif Memantau kondisi warganya Kalau ada warga Yang bergejala covid-19 Seperti sesak nafas Batuk Demam Nah itu langsung dibawa Rukun pas mas Betul Jadi gratis lah ya Jadi gratis Sedangkan warga yang Punya gejala berat Sedang sampai berat Langsung diunjuk ke rumah sakit Nah ini dalam kajian MER Ini seperti apa Pak Upaya dilakukan oleh Pak Wali Oke Karena kan kita tahu bahwa MER ini selalu Menggaungkan semangat gotong-goyang Dari tingkat RTRW Nah ini kan contoh nih RTRW Gimana nih Pak Ini bagus sekali ya Jadi MER itu manajemen Ibu rakyat Basisnya itu dari Kelompok terkecil di sebuah negara Yaitu RT Jadi ada RT Ada RW Ada desa kurang Dan seterusnya ya Sampai provisional pusat Nah MER itu atau manajemen ekonomi rakyat Itu basisnya bagaimana Mengembangkan ekonomi Dan Kondisi yang kondusif Di suatu wilayah yang kecil Apabila tidak kondusif Karena sekarang corona Kan tidak mungkin ekonomi Bisa berjalan dengan baik Kan gitu ya Orang mau jualan Gak boleh Karena masih banyak Apa Terjadi Istilahnya Penyekatan Dan seterusnya Dalam rangka Untuk memutus mata rantai Penyekatan Sehingga dengan demikian MER ini juga Memang Karena kita sudah Meluncurkan gagasan ini Kemarin pada tanggal 2 Mei 2021 Dan dia dihadiri oleh Dewan Dewan Pertiman Persigen Republik Indonesia Dan kita tetap bersemangat terus Untuk menggaungkan Nilai-nilai semangat positif Sesuatu yang baik Harus kita sebarkan Jadi untuk memperkuat imun Setiap orang yang ada di Indonesia Agar tetap punya semangat Dalam menghadapi kondisi Yang seperti ini Yaitu COVID-19 ini masih Menyebar terus Kemudian Mengadakan PPKM Dan seterusnya Sehingga Kembali lagi tadi Dengan adanya RT RW yang digaungkan Atau digagas oleh Pak Wali Kota Di Surabaya tadi Itu sangat mendukung Percepatan pemulihan Kadito Karena Yang Sehat ringan Cukup Dukup putus Mas Dan itu 24 jam Kan luar biasa Jadi artinya penangannya cepat Dan yang berat Itu dibuat ke rumah sakit Nah Di Indonesia Kadito Ini luar biasa loh Kadito Orang-orang Indonesia terkenal Sebagai orang yang Suka menolong Yang bilang itu Lakoran Apa Dari badan dunia Berarti orang Indonesia Enggak kelip nolong Oh enggak Contoh yang paling nyata adalah Pada saat Beberapa kali ini terjadi Dari riset tadi Dari badan Penilai Bagaimana Rasa gotong royong Rasa tolong-nolong Itu Misalnya ada orang yang Tadi ambulan Dari satu RT Mau dibawa ke rumah sakit Tiba-tiba di tikungan Ada Ini Sepeda motor yang mengawal Padahal Sepeda motornya Enggak kenal Sama yang Di dalam ambulan Dalam ambulan Mungkin Banyak Anak lewat Atau orang-orang Suruh ninger Sepertinya Enggak sempet kenalan Enggak sempet kenalan Terus setelah itu Sampai di jalan besar Juga ada lagi Sebenarnya motor yang lain Nah ini Mereka juga Senggak saling kenal Bahwa sebenarnya motor satu Tadi sudah Mungkin sudah Menghilang dalam Maksudnya Sudah tidak lagi mengal Karena sudah ada yang Mengawal yang lain Dan mereka Tujuannya satu Supaya Si orang yang sakit ini Segera Sampai ke rumah sakit Kan luar biasa Artinya Ini adalah Realitas masyarakat Indonesia Sehingga ini Dengan adanya Per RT Tadi Dikelola Atau di Apa istilahnya Dimanage dengan baik Setelah RT RW Itu akan luar biasa Karena akan mempercepat Satu Penyelesaian masalah COVID Sehingga Banyakan-banyakan Semakin merajalela Kemudian wilayah tersebut Surabaya akan menjadi Kota yang cepat pulih Ekonominya Karena Kesehatannya sudah Ter-cover di sana Karena COVID kan sudah Mulai berkurang-berkurang Sehingga Masyarakat bisa jualan lagi Masyarakat bisa Produktivitas lagi Dan seterusnya Sehingga Ekonominya bisa meningkat Nah inilah Maka software Kami dari Tim Mer Majenisme Negeri Rakyat Berancang akan Meluncurkan software Mudah-mudahan sih Dalam waktu Segera ya Tahun ini Itu Atau itu Bisa memantau Orang-orang yang Membutuhkan Pertolongan Sobre itu Bisa Misalnya bisa Mengetahui Satu RT Misalnya ada Tiga orang Yang sakit keras Kemudian itu Seluruh RT itu tahu Ini lagi sakit keras Segera dibawa Itu cukup Ngeklip di aplikasi Tadi Namanya aplikasi Mer Yang ada di RT RW Sehingga Bisa cepat tertanangani Kemudian ada Orang yang Misalnya kan Satu bulan Atau dua bulan Sama PPK Kan ada yang Enggak kerja Sudah di PHK Kan kasihan Enggak punya Uang untuk Beli makan Beli bantra Pokok Ya Istilah untuk Dimakan Sehingga dengan Adanya Aplikasi Mer itu Yang bokeh Terutama Semuanya Bokeh ya Tapi Gimana Pak Kalian punya bokeh Berarti dengan Melihat aplikasi Boleh Mendaftarkan Atau ngeklip Di situ Bahwa saya Tidak memiliki Makan selama Satu bulan Dan seterusnya Sehingga Masyarakat di situ Bisa Membantu Mereka-mereka Yang DRT Jadi misalnya Ada 33KK Ada 3 orang Yang 3KK Yang benar-benar Membutuhkan Segera Beras-beras Yang kayak Cimpitan Dari setiap Bulan Itu Ada urunan Beras Setiap Apa namanya Rumah Jimpitan Jimpitan Itu artinya Beras Ditaruh Di tempat Kayak Kaleng Atau Atau Gelas Yang diambil Setiap Warga Sehingga Dikumpulkan Dan nanti Warga Lumbung Beras Tadi Bisa membantu Yang butuh Tadi Dari mana Tahunya Dari aplikasi Merk Karena Merk Bisa langsung Ngumungkan Tanpa Harus Cepat Langkahnya Lebih cepat Yang membantu Ini Masyarakat Yang membantu Ini Bisa juga Beras Bisa juga Laut Dan sepertinya Ini akan Saling Potong Royang Bagus Sekali Sehingga Membuat Indonesia Akan Cepat Pulih Dan Maju Seperti Setiap Nah Itu Pemirsa Ulasan Dari Pak Cakti Tentang Upaya Pak Wali Kota Surabaya Memantau Kondisi Warganya RTRW Tentu Selalu Digahongkan Semangat Potong Terus Dan Jangan Kutus Asa Menghadapi Kondisi Kondisi Corona Walaupun Kantong Kosong Oke Jangan Kemana-mana Tetap Terus Simak Kami Di Studio Rakyat Mer Manajemen Akonomi Rakyat Digital Tentunya Dengan Membahas Topik-topik Yang Tidak Kalah Seru Dengan Saya Pak Gito Dan Pak Cakti Kami Mohon undur Liri Wassalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh